Bagaimana adaptasi di Persipura? Mudah sekali, mudah karena orang Papua itu orang luar biasa ya mereka mirip di Indonesia ini paling mirip dengan Brazil itu Papua, di Papua juga kita bisa lihat seperti di Brazil anak-anak itu lari dimana-mana ada banyak lapangan disitu, jadi disitu saya lihat, wah makanya disini punya mereka main bola tanpa sapat tuh ya pakai apa aja mereka main ya di pantai terus juga makanya kaki saya jelek sampai sekarang Halo Sobat Sporti, kembali lagi di Podcast terbaik di Republik Indonesia di Bolanget, Ibu Bertiwi mengalahkan Jebret, mengalahkan juga Pandit Football mengalahkan Regista, mengalahkan Just Talk baik membership maupun non-membership kami juga lebih bagus daripada FIFA Goal kami juga lebih bagus daripada Fantasista yang dimana motornya adalah Ilham Zadar dan juga Aino Rohman kami lebih bagus daripada tulisan-tulisan Aino Rohman kami juga lebih bagus dari Offside Duo kami juga lebih bagus daripada Federasi Sepak Bola Indonesia kami juga lebih bagus daripada website PSSI karena kami berisikan edukatif dan informatif tapi yang disitu edukatif juga saya tidak bilang apa-apa iya ini kami lebih bagus kali ini kedatangan siapa nih hari ini kedatangan general bintang 3 general bintang 3 di Persipura waktu itu juara ketiga bintang ketiga Persipura Persipura waktu itu beliau yang bawa ball playing defender ball playing defender bisa main dari belakang penerapan formasi 352 kembali ke Indonesia dengan motornya dia pernah lawan Juventus pernah lawan Juventus kalah menang dulu terus dibantai menang dulu terus dibantai oleh Pogba terus apalagi dia memilih Indonesia sebagai warga negara kemudian sudah pernah debut di Timnas juga sudah juara di Bayangkara FC iya juara di Bayangkara FC dan Persipura tadi iya betul sekali kita sambut saja langsung itulah dia Otovio Dutra halo apa kabar coba pakai bahasa yang latin hola hola hasta la vista corinthianos internasional gremio gremio santos apa kabar Tavia Dutra halo teman-teman selamat sore ya puji Tuhan saya baik-baik saja kalian apa kabar apa kabar saya baik dia tidak baik aduh dia tidak baik tidak baik di hati hatinya busuk ini salah satu back favorit aku sepanjang masa ball playing defender ya bisa main dari belakang soalnya tenang main bulanya ini kalau di Itali ini Leonardo Bonucci ya main bola gak pakai lari kenapa Dutra kalau main bola gak pakai lari ya ya harus pinta ya baca itu pertandingan seperti apa saya main banyak ya paca situasi di lapangan supaya ya tidak banyak lari juga untuk ini ya mengurangi stamina ya kalau kamu pinta ya kalau kamu sudah mulai juga umur kamu pasti tahu ya dimana bola akan datang itu nama itu ya pengalaman lah ya pengalaman tapi kalau Dutra sendiri waktu di Brazil sebenarnya daerahnya apa desa apa saya dari Fortaleza Fortaleza FC Fortaleza itu disana ada dua klub ya yang besar Fortaleza dan Seara mereka main di Liga 1 itu satu kota yang punya pantai terlindah di dunia juga di Fortaleza ini di Fortaleza nama desanya nama apa itu kota ya ya itu Fortaleza tapi juga Seara Seara pantai-pantai semua disitu Seara Seara Panas sekali tau gak lagu itu tau tau Guli-guli gam-gam dari Seara ada yang masuk tim nasional berhasil gak ada banyak pemain yang sudah pernah tim nas berhasil juga siapa itu ada Dudu yang dulu ada juga Fagner juga Fagner 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 yang lain mungkin kalian tidak tau yang badannya kekar kayak hulut ya kuat Fagner doang tidak pake love kalau yang love ya main di Rusia kalau Fagner ini main di Brazil benar pengetahuan sepak bola Brazil anda lumayan ya tau karena saya dulu kan Maxwell nama sama mamat gak ada gak ada mamat apa ada XX nya seru nih Maxwell aja oke berarti dari kota Fortaleza kemudian karir sepak bola juga Dutra mulai dari situ ya disitu ada seleksi ada lima hari seleksi saat itu saya main futsal dulu saya mulai futsal dulu ya sudah main di satu klub di Fortaleza disitu pelati saya bilang ayo main sama saya di Lapangan saya bilang oke jadi saya datang semua pemain main de futsal itu ikuti sama dia untuk main di Lapangan tapi saya suka futsal terus main disitu setelah kita latihan empat bulan dia bilang oh nanti ada trial akan datang orang dari São Paulo untuk seleksi disini dan dia yang organisasi semua disitu dia undang kita itu satu tim untuk datang supaya kita coba terus kita datang di hari yang dia bilang estadio pernuk sepuluh ribu orang ada untuk ekotrial oh nanti untuk trial di Brazil terus disitu saya main di tim dia itu di playmaker tapi di kampung saya itu saya juga main Tarkan tapi di Tarkan itu saya main di Belakan oh di posisi sekarang iya di posisi sekarang tapi di tim dia itu saya main di Tenggak karena dia suka saya karena saya punya umpang bagus tapi waktu ada seleksi itu dia masuk saya di di Tenggak dia buat satu tim ini orang lain buat tim lain itu mulai dari jam 1 sampai jam 7 malam terus ganti ganti karena 10 ribu banyak cuma main 15 menit saja saat itu dia buat tim masuk saya di Tenggak dia bilang ini tim ada orang yang mau bicara saya bilang saya dia bilang kenapa saya bilang saya tidak mau main di Tenggak dia bilang kenapa saya bilang karena saya back kamu bukan back kamu main di Tenggak kamu di tim saya di Tenggak saya bilang saya main di tim papa di Tenggak karena papa suka tapi di kampung saya tarkan saya main di back kalau kamu masuk saya main di back saya yakin mereka akan pilih saya saya langsung bilang begitu dia bilang ok jadi saya akan masuk kamu di Belakan dia masuk saya di Belakan masuk satu pemain lain di Tenggak saya mulai main jam 1 siang maink sampai jam tujum malam semu adik yang saya 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 coba saya, waktu itu usia 14 tahun coba saya dengan usia 15, 17, sampai 18, selesai itu mereka langsung panggil saya bilang, wah Dutra kamu ini bagus, karena disana ada presiden klub dari nama Juventus São Paulo hitam putih juga tuh, seragamnya hitam merah kok jadi persipura Juventus di Brazil jadi persipura AC Milan, benar Juventus pindah di Brazil jadi AC Milan dan itu tradisional sekali di São Paulo terus mereka bilang, kita kita mau kamu sekali, kita mau kamu ke São Paulo untuk kamu kita lihat kamu disana, dengan pemain punya qualitas saya bilang, oke, disitu saya tidak ikut lagi, yang patahari lagi yang ada, saya yang pertamah mereka pili terus, disitu mereka mili, ambil sepuluh pemain, oke, jadi kita, oke, São Paulo datang di São Paulo itu datang di sana contoh, datang harini besok pagi, sudah ada uji coba, lawan tim dia tim dia itu, banyak pemain top sepertir, Luizão, yang main do Luizão, ya, ya, ya Alex, yang main di Real Madrid juga tim nas juga banyak pemain top kita lawan tim dia disitu, langsung tuju, choret cuma, mereka ambil saya sama dua lagi sebelum liga mulai satu lagi di coret jadi, satu saya sama satu lagi itu karir saya mulai disitu di klub São Paulo di klub Juventus oh, Juventus dari São Paulo tapi tidak mudah, ya, saya kenapa? karena saya dari dari keluarga miskin susah, mama saya waktu itu kerja perubantu jadi, saya dalam situasi yang susah makansi yang malanggada tetapi saya selalu punya di dalam hati saya itu yang turun kambantu saya untuk saya menjadir pemain bola dan disitu banyak teman ya tidak percaya saya bisa saya sudah di waw, berapa kali orang pukul saya karena saya bicara karena apa? karena di kampung saya itu dulu mama saya tidak punya duit jadi, kita nonton sepak bola di Satur rumah teman lain disitu kita kumpul kita tiga puluh empat puluh orang kita duduk nonton Corintias Palmeiras disitu saya kana saya suka Corintias di Brasil saya nonton ini saya berdiri berapa kali saya bilang oi, nanti kalian se muakkan nonton saya main di TV di Corintias mereka tendang saya pulkul saya kamu gamung kimbisa kamu tinggal dimana masa kamu nanti akan kita nonton kamu di TV empat tahun kemudian Corintias beli saya dari Juventus dan itu mimpi yang tercapai ya mimpi yang banyak orang remehkan lah di kampung sendiri banyak sekali banyak sekali tapi saya saya percaya sendiri itu ya saya selalu berdoa untuk Tuhan tolong Tuhan bantu saya ini saya mau dan selalu dari kecil saya orang yang yang selalu bicara hal yang positif untuk masa depan saya dan puji Tuhan dari umur 14 sampai sekarang saya main terus di Juventus itu langsung pas seleksi yang sisa dua orang itu langsung tanda tangan kontrak profesional iya saya tanda tangan kontrak tapi saya tetap tinggal di bawah tribun sama setiap hari datang 20-30 pemain lain untuk seleksi juga tapi saya sudah oke di game pertamah saya main sebelumnya itu kita latihan kita tinggal di situ kira-kira itu di bawah tribun empat puluh lima puluh orang satu toalete saja iya dan pemain pemain lain sepdik saya bilang luizan alek merek sudah punya mes mes bagus tapi saya masih di situ karena saya baru terus setelah latihan kita jalank untuk latihan jalankah 40 menit jauh lapangan itu kita latihan lapangan juga tidak terlalu bagus balik lagi biasa sore libur mereka itu yang seleksi itu biasa mereka kita ke mall jalan-jalan ke mall mereka ke mall saya latihan saya latihan sendiri di depan di depan tribun kita ada lapangan saya sudah tahu kekurangan saya waktu itu jadi saya latihan yang saya kurang jadi saya sendiri ambil bola saya masih reding kurang bagus saya ambil bola saya pakai apa namanya itu taling di bola di tangan di mulai itu sendiri mereka jalan-jalan ke mall mereka eh Dutra ayo ke mall saya bilang no no saya gak mau ke mall saya latihan ini karena nanti corinja saya ambil saya mereka kamu gila lihat kamu tinggal di tribun ini sama kita ini masa kamu bicara begitu gamung saya bilang okei apapakalian ke mall saya latihan tiga bulan ke mudian corinja saya game pertamah saya main saya tetagou reding di corinthias não di juventus game ke dua saya tetagou lagi game ke tigala one corinthias saya main bagus se calisela saya main mereka langsung eh kita mal bilip saya main mereka bilis saya gaj saya tchonto dari indonesia mungkin o artur de juventus itu se kita tchonto satu juta saya 14 tahun langsung ke corinthias 30 juta corinthias klub besar besar sekali besar sekali ya disitu hidup saya berubah saya mencapai apa yang saya mau karena saya suka corinthias ya saya bisa disana itu karena saya di corinthias lima tahun bisa main sampai tim senior itu di tim senior itu ya saya sama tim senior tapi susah main kenapa kenapa main bintang-bintang semua ketemu robinio waktu itu saya lawan robinio terus karena kita saya di corinthias dia di santos berapa kali corinthias pemain bintang siapa ya waktu itu ya waktu itu ada banyak dida kipet ada banyak di corinthias banyak pemain bintang mereka suka pemain yang punya nama ya di eropa jadi saya lawan robinio diego dari kecil diego ribas diego ribas legend juventus iya tapi bagus itu jadi saya juga lawan kakak yang datang disini di indonesia karena kita umur hampir sama berarti perjuangan di juventus tidak lama kemudian corinthias tapi di corinthias persaingan sulit iya tetapi saya umur saya contoh 17 saya sudah di tim senior latihan sama mereka semua sama mereka tapi kesepatan untuk main susah karena pemain muda ya karena saya pemain muda disana mereka suka pemain apalagi corinthias itu klub besar suport-suport gila jadi kamu memang harus sudah apa main di klub mereka suka seperti itu main di klub besar dan disaat itu corinthias punya sponsor luar biasa pemain semua bintang datang di corinthias waktu itu corinthias juara banyak liga berapa lama itu di corinthias waktu itu saya lima tahun disana lima tahun di corinthias setelah itu saya pinjam juga ke eropa juga ke polondia sempat main di polondia ketemu eggy no eggy baru sekarang baru sekarang lewandowski lewandowski satu angkatan ya satu satu ini ya generasi ya iya sih beda-beda tipis ya iya di klub mana pertama kali keluar dari brazil itu main di klub mana di situ di polondia di pogons seting tim bagus juga banyak saya main sama amaral yang dulu pernah amaran disini saya main sama dia di corinthias dan juga di oh amaral corinthias juga amaral pemain bintang parma kan parma iya fiorentina itu aku nonton di persobaya bagus banget gelandangnya iya di playing playmaker dia datang sama saya main sama amaral di polondia ketemu amaral juga iya kita sama-sama disana pemain berhasil tuh banyak yang ini ya merantau nya jauh-jauh ya di semua negara karena terlalu banyak pemain bagus itu negara semua orang di pinggir rumah itu semua itu pemain bola benar iya dong maksudnya kalau baca kisah-kisah sepak bola berhasil tuh anjir ini mah rumah ini ketuk pintu ada pemain bola ada ketuk pintu ada semua ada pemain bola di koran bola tuh ada persebaran pemain berhasil tuh Eropa kan Eropa sampai Asia Tenggara tuh masih Vietnam Singapur Thailand tuh berhasil-berhasil dan itu jago-jago kunci di timnya itu sendiri iya kita aja awal-awal liga kan Carlos De Mello Luciano Leandro yang gitu-gitu berhasil semua tuh iya betul bagus-bagus budaya apa sih yang diterapkan disana apa sih orang tuh harus bisa main bola iya itu karena disana itu dimana-mana aja jalan itu orang main bola dimana-mana ada banyak lapangan sekali jadi ya pasti kalau kamu ya mulai lebih besar kamu pasti suka bola sekarang itu saya lihat sudah mulai beda kenapa karena lebih modern ya sekarang di tanah yang ada lapangan dulu sekarang mereka bangunan mal oh iya peruman jadi mulai alasan itu kita lihat di Brazil sekarang talento-talento tidak ada banyak tidak seperti dulu tidak seperti dulu seperti dulu ada Ronaldinho ada Ronaldo ada Adriano Robinho kakak banyak sekarang ada siapa neymar maksimum yang kita tahu ya namanya itu yang paling ya di atas itu ya kalau lain-lain ada dulu banyak sekali ada Gleason Bermar karena satu faktor itu saya pikir karena gak ada lapangan bola disana sudah mulai hilang semua jadi anak-anak apalagi sekarang banyak main HP game main game gak mau malas lari alasan itu pemain-pemain dan menurut saya ke depan akan lebih sulit lagi kita menemukan pemain bola yang bagus ya jadi pemain kalau punya kualitas mahal sekali tapi masuk akal dulu kalau kita bayangkan dulu semua klub itu semuanya bintang semua klub ya misalnya misalnya Italia aja lah AC Milan jaman 2007 coba banyak sekali dari depan sampai belakang 2005-2007 lah oh iya nah disaat yang bersamaan di Real Madrid semua juga los Galacticos di saat yang bersamaan Barcelona juga pemain bintang semua sekarang ayo lihat sekarang oh iya betul sekarang satu klub itu satu dua pemain bintang sisanya tuh ya bagus tapi tidak semegah dulu sekarang sedikit ya kita bisa lihat contoh Mpape siapa Neymar Venisu Junior dulu lihat Real Madrid berapa Ronaldo Roberto Carlos ada siapa lagi Beckham Emerson Emerson banyak pemain top kamu udah tau siapa yang lebih bagus Barcelona atau Real Madrid atau Juventus atau susah Striker aja coba jaman dulu Liga Italien ya di Parma ada Crespo Crespo di Lazio ada Salas di Juventus del Piero di Roma ada Totti di Vio ada Batistuta benar ya 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 semua 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 bro dia emang orang Italien bos di Lece aja Fucini Cefanton Javier Cefanton iya kan Striker itu Inter Milan Inter Milan Vieri ya apalagi Vieri ada ada Vieri ada Ronaldo Botak iya iya top semua dari klub merata Bologna Signori Brisco Roberto Baggio coba bayangin bayangin coba Regina Nakata eh Perugia Perugia Nakata Regina Bonazoli bagus iya ya sekarang imobile besok imobile di Italia sekarang kan Brazil juga mengalami itu ternyata ya iya benar sekali di Brazil Liga Brazil juga ya susah lah karena itu alasan itu seperti saya saya dari lapangan yang jelek lapangan yang pasir lapangan yang ada rumput disini tidak ada disana jadi disitu kamu dapat teknik tapi kalau lapangan bagus-bagus aja susah juga kamu baca bola bisa dimana dan itu yang menurut saya itu yang hal yang buat pemain beda lihat semua pemain yang top-top itu mereka dari favela ya di Brazil favela itu yang dari tempat-tempat tempat-tempat itu tidak ada lapangan yang bagus dari situ teknik jadi gampang lah kalau ke lapangan bagus ya pasti gampang hmm betul-betul kemudian siapa yang pertama kali menelpon Otavio Dutra untuk main di Indonesia saya sebenarnya itu saya main di satu klub makanya nama yang ada rumah Luciano Leandro Luce ya yang main di PSM ya di PSM juga di situ saya mulai ya sering ketemu dia dia sudah mulai bicara tentang Indonesia buat saya dan ada orang di Indonesia waktu itu lewat email email itu mereka contat ayo Indonesia ini tapi saya masih muda sekali umur 20-21 saya tidak mau karena saya mau pergi ke satu klub besar disana itu yang harapan saya ya tetapi di 2010 saya dapat tundang dari PSB saya tanya Luciano Leandro tanya ini gimana klub ini dia bilang wow itu klub besar PSB kota bagus kamu harus ke sana karena disana itu pasti kamu akan punya sukses juga latim bagus kota bagus ya saya yakin kamu akan sukses ya disitu saya bicara sama istri saya memang itu keputusan susah kenapa karena saya di klub Makaya sudah 5 tahun saya kapitan tim itu klub dimana di Rio de Janeiro oh di Brazil juga di Brazil juga tapi saya bicara sama istri kita sudah ini kita harus coba lagi di luar dan saya sudah tahu tentang Indonesia karena Luci bicara terus sama saya kita sering kumpul makan keluarga bersama dia selalu bicara dia punya hotel foto-foto dia dari klub-klub indonesia di situ saya mulai mulai suka indonesia dia selalu bicara saya tanya bagaimana terima kasih obrigado obrigado terima kasih saya mulai tanya dia obrigado hermano jadi jadi di situ waktu ada panggilan dari Persebaya saya lihat juga fanatik dari bonek mania saya bilang ke istri kita harus ke sana kita harus coba istri setuju setuju jadi kita ke Persebaya jadi kita kita Jadi itu lebih gampang buat saya. Saya yakin Tuhan yang persiapan semua itu untuk saya untuk ketemu lucu, dia cerita. Tuhan sudah buka, itu di hati saya. Dan keputusan itu terbaik. Langsung, waktu itu langsung gas ke Surabaya? Ya, gas ke Surabaya main di 2010 saya datang. 2017 kita main IPL, kita juara juga. Saya juara juga IPL. Itu bareng di Faldo ya berarti? Tidak, sama Coach Aji Santoso dulu. Oh, Aji Santoso juga yang pertama? Iya, pertama pelatih saya di Indonesia. Oh, IPL. Coach Aji, dualisme ya waktu itu? Iya, dualisme. Dualisme ya. Jadi saya main satu tahun, dua tahun, setelah itu saya pindah ke Pesipura 2013. Itu yang dipersembahaya juara itu yang ini ya, Amarivellino, Adeles, Mat Khalil, Randy. Randy, Taufik. Oh iya, itu bagus-bagus tuh persembahaya. Iya. Taufik. Yang lawan Queen Park Rangers? Iya, saya main juga. Ada striker itu, apa namanya, itu Argentina. Siapa di Persembahaya? Waktu itu ada saya, Erowiba. Soler. Soler, striker. Karena ada Soler ya. Mario Karlovic juga. Mat Soler. Oh iya, bukan itu Mat Soler. Karlovic, oh iya benar. Tim bagus-bagus sekali. Ada Andik juga. Iya betul. Tim top, top, top. Iya, tapi waktu itu dualisme. Ada, ada. Dan saya sering nonton liga yang, Satu lagi ya. Iya, satu lagi. Dan saya lihat itu, pemain-pemain, bagus, saya sudah pengen main di situ. Jadi, waktu saya ada, kesepatan untuk, pergi ke Persipura, saya bilang, saya mau. Iya, saya mau. Bagaimana adaptasi di Persipura? Mudah sekali. Mudah karena, orang Papua itu orang luar biasa ya. Mereka mirip, di Indonesia ini, paling mirip, dengan Brazil itu, Papua. Di Papua juga, kita bisa lihat seperti di Brazil, anak-anak itu lari, di mana-mana, ada banyak lapangan di situ. Jadi di situ, saya ya, lihat, wah, makanya di sini punya, pada tanah, iya, mereka main bola. Tanpa sapa tuh, pakai apa aja, mereka main, ya di pantai terus juga. Makanya kaki saya jelek, sampai sekarang. Karena, nyekir. Karena nyekir, ke ini. Ini aspal, panas. kita main di sini, kulit kaki bawah hilang. Banyak kali saya sepet itu juga. Iya, dua hari main, dua hari cedera. Tunggu kulit baru muncul. Di Persipura tuh, main sama Hamka? No, no, no. Hamka setelahnya? Oh, Hamka setelahnya. Sama Biyo. Biyo, Biyo, Salam Pesi. Salam Pesi ada juga. Iqbun Evo keluar tuh? Sebelunya itu, dia sudah keluar. Iya, dia sudah keluar ya. Itu Persipura saat itu, juga susah kalah ya? Susah kalah. Kita main di Kandang, tidak pernah kalah. Di Liga kita kalah, cuma dua kali saja. Iya. Dan juara? Juara kita punya pertahanan itu, sangat, sangat kokoh. Iya, susah ditemukan situ. Iya, ada, Biyo sama Dutra. Ada Biyo, ada saya, ada, ada Kipeng Yujenghu juga. gimana namanya? Dan aneh tuh, dulu formasi itu, pakai tiga bag, walaupun kakak Ricardo sering ke kanan, tapi kan masuk ke dalam, kalau pas menyerang kan? Iya. Ke tengah. Benar. Itu dua pengumpan dari belakang, Ricardo Salam Pesi. Iya, ada juga itu, bagus sekali waktu itu, Ortizan Salosa. Ortizan Salosa. Kalau Ortizan gamanya, ada Ruben Sanardi. Iya, di kanan Tino Spai. Tino Spai, di tengah ada, ada Lin Jusik, ada juga. Zahrahan. Zahrahan, ada Emmanuel Wangga, wah, tim luar biasa. Top, top, dan striker itu, pemain depo itu semua itu lokal. Pahabol, Boci. Iya, sama Rike Kayame, wah, bagus sekali. Tapi di belakang, dan di tengah itu, sangat kuat. Oh, yang KB juga. Itu main, gampang banget ya kayaknya, saat itu. Iya, dan saya juga sebagai back, saya cita 10 gol. Iya. 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 Waktu itu tertarik aja. Belakang Biaudutra, gimana namanya? Iya, itu dari belakang itu, passing. Enggak ada tenang-tenang ke depan itu, karena. Ada jarahan. Iya. Nanti tunggu bola, kalau lepas, Biaudutra yang siap. Saya bilang, Biaudutra, bola pertama kamu dulu. Saya tema Biaudut, saya takut Biaudu, berapa lagi striker? Belakang Paceyu. Iya. Iya. Jajahun. Iya. Jadi, enak sekali mainnya. Maksudnya, waktu ada, di tengah itu ada Zahrahan, kepingan yang hilang lah ya. Iya. Zahrahan datang, melengkapi lini tengah. Nah, Dutra datang, itu melengkapi lini belakang. Jadi, set up play itu, enak sekali main. Pegang, lihat dulu, over asik lagi. Kalau bola lepas, tidak ada yang khawatir, ada iblis. Siapa? tapi yang pintar itu, yang pintar, Jackson, F. Tiago, karena dia bangunan tim yang sangat bagus ya. Itu dia juga, berapa kali juara di Papua juga, di Pesipura. Jadi, dia bangunan itu satu fundasi yang luar biasa. Sampai sekarang itu, kalau saya tidak salah, itu rekod itu yang gol, paling kecil itu adalah waktu saya di Pesipura. 18 tahun saja kebobolan. Dan gol berapa banyak sekali, hampir 90 gol. Luar biasa. Rekor gol memasukkan dan kemasukan. Kemasukan intinya, pecahin rekor kalau tidak salah. Iya, benar. Paling sedikit. Jadi, Persebaya itu saat itu, Amaral tidak di situ, terus Dutra ke Pesipura ya? Iya. Tidak, di situ waktu itu, Amaral main di klub Manado. Oh iya, ke Manado dulu ya. Ke Manado dulu, Dutra Pesipura. Iya, saya Pesipura. Dia di Manado dulu, saya masih di Persebaya. Persebaya ya? Di tahun ke-2 itu, Coach Aji Santoso ambil Amaral. Oh iya. Saya masih main satu tahun sama dia di Pesipura. Baru abis itu Dutra pindah ke Pesipura. Tapi Amaral cendera. Dia cendera lutut. Jadi dia tidak main lagi. Setelah itu, saya ke Pesipura. Amaral itu main Piala Dunia ya? Dia main. Dia main di Palmeiras, Corinthians. Corinthians. Dia itu satu pemain itu, iya kanal Palmeiras, Corinthians ini, mereka ini, wau, sanga fight, mereka itu ada derby, derby paling lah di Brasil ini, Palmeiras, Corinthians. Dia main dua klubini, dua klub, dua suportini suka dia. Kana dia orang iya luchu, bahir, jadi dua suportini, sedikit pemain di Brasil, seperti dia itu. Yang dua klub rival itu suka. Luar biasa. Iya, waktu di Persebuah, aku nonton banget sih dia sama si Jusmadi di Gelandang, itu bagus, bagus, Amaral bagus banget. Orang pemain dunia. Iya, itu kan udah abis maksudnya kesini. Ketika ke Indonesia itu udah tua banget. Tapi kan di posisi dia itu, mau setuah apapun, tetap aja karena pakai ini, bukan fisik. Pakai fisik. Iya. Terus pindah ke Persipura, Dutra, juara lagi. Berarti juaranya pertama itu, di Persebaya. Persebaya. Juara pertama di Indonesia. IPL tapi ya. IPL tapi ya. Keduanya baru di Persipura. Persipura. Dengan tim yang superior itu. Superior ya, top. Gimana, nemu bisa emang Persipura zaman itu ya? Sulit. Sumpah, Persipura salah satu yang tercantik itu, kepingan yang hilang, Dutra tiba. Dutra mainnya jalan kaki coy. Saya berapa kali nonton ya, itu kayak gak ada keringat. Bener. Disorot, tidak ada keringat. Diem aja udah di belakang. Iya. Gak diserang. Banyak teman saya bilang begitu, wah kamu tidak keringat ya masa. Saya bilang ya, karena saya tahu jalan dimana, lari kemana. Iya. Baca dulu, saya pikir CPT striker. Kalau saya striker apa yang saya gak apa yang, kalau bola disitu. Disitu saya antisipasi. Dari kecil saya memang CPT itu. Saya suka juga baca CPT berapa pemain yang main CPT itu. Jadi saya wow. Siapa sih inspirasi Dutra? Back inspirasi Dutra itu? Yang itu main dulu di Milan, Italian itu. Siapa yang stop dulu itu terbaik? Nesta? Rocky Junior? Nuh. Costa Carta? Maldini? Barezi? Barezi. Itu idola saya suka. Saya nonton video dia terus dari kecil. Saya mau main seperti itu. Franco Barezi? Franco Barezi. Dipensiun kenapa. Padahal ada Aldair di Brazil. Iya, tapi beda caranya main beda. Kalau Barezi itu lihat berapa go dia cita dari belakan, dia bawa bola sampai ke depan. Saya juga cita berapa go seperti dia. Karena saya inspirasi lihat video, lihat dia bola disini, dia kemana. Disitu saya juga buat banyak latihan sendiri juga untuk belajar itu. Bukan saya main CPT itu ya karena oh lucky no. Karena memang latihan. Latihan. Kalau kamu tidak latihan gak mungkin bisa. Susah. Susah. Iya, iya. Di Papua tinggal di mana? Saya tinggal di hotel Relat. Hotel. Menghadap pantai. Iya. Soal-soal lagi tanya. Dijelaskan kan gak semua tahu di mana. Iya hotel di kota Jayapura. Di Jayapura. Ada hotel yang, Coach Jackson juga tinggal disitu kan. Iya. Semua tinggal disitu. Iya. Oh, Persipura tuh tinggal di hotel. Ya elah, bos. Wow. Keren banget ya. Hotel bos. Iya bos. Semua. Tidak ada mes-mes. Hotel. Iya. Tapi kalau kemudian dari Persipura merasa nyaman, kenapa cuma satu tahun? Karena waktu itu istri bicara sama saya juga, dia mau saya lebih dekat ya. Iya. Setelah itu saya pindah ke Gresik yang lebih dekat. Oh. Istri tuh tinggal di Surabaya? Surabaya. Ah. Iya lebih dekat ke Surabaya. Karena susah ya kalau bertemu istri harus bulak-balik terus ya. Iya. Itu ya karena Jawa Pura jauh dari Surabaya. Iya. Jadi ketemu cuma berapa jam harus balik lagi kan ada latihan. Kalau tidak latihan susah. Kenapa tidak naik kapal dari Jawa Pura ke Surabaya? Jadi saya main cuma lima kali ya. Karena kapal satu minggu ya. Better way nanti Dutra tunggu di Surabaya. Dutra berarti bulak-balik Jawa Pura sama ke Surabaya terus? Iya biasa itu contoh main Sabtu. Minggu pagi, pagi jam tujuh saya pesawat ke Surabaya. Dari pagi saya datang di Surabaya sudah malam. Sudah jam 8, jam 9. Tidur di rumah. Sini pagi saya berangkat lagi. Karena hari selesai pagi ada latihan. Jadi susah. Jauh. Capek juga. Satu tahun seperti itu saya. Bulak-balik, bulak-balik. Iya. Karena di Jawa Pura susah sekolah. Dan anak saya sudah sekolah ya. Di situ kita bicara saya sama istri. Oke kamu di Surabaya aja. Jadi dia di Surabaya. Itu satu momen tuh yang satu tahun itu ya susah. Karena jauh dari keluarga ya. Keluarga itu ya penting ya untuk kita pemain bola juga. Penyemangat ya. Benar. Akhirnya Gersik United menawari. Iya. Mereka menawari saya. Saya pikir bicara sama istri. Ya kontrat bagus ya saya datang. Dan dekat juga kan ke Surabaya. Iya. Tapi di tahun keberapa sih? Datang kan ketika di Persebaya 2010-2011 ya. Iya. Lalu kemudian di Persebaya 2 tahun. Itu di kapan baru? Baru merasa bahwa oke saya akan main di klub Indonesia aja terus dah. Sampai besok-besok gak bakal pulang ke Brazil. Ini lucu tapi benar. Ada satu orang di Brazil itu yang saya kenal. Orang itu dia sangat dekat sama Tuhan. Sangat dekat. Dia teman saya sama istri. Dan dia sering bicara sama kita. Dan ada satu hari itu kita datang di rumah dia. Ini baru sampai pertama kali ya saya bilang ya. Iya. Saya tidak pernah bicara ini. Berarti ini podcast terbaik? Oh top dunia. Lebih. Bagus luar biasa. Masa sekarang top di Brazil juga. Di Fortaleza podcast ini juga nomor satu. Di Fortaleza. Di Sierra. Bahkan di Palmeiras. Pinggiran-pinggiran ini. Top. Jadi orang itu bicara sama kita. Waktu itu saya masih di Makaya. Main di Makaya. Dia bilang ini. Dutra. Saya lihat ini kamu nanti akan main di Asia. Tapi saya tidak tahu di mana. Di sana kamu akan punya sukses. Seperti pemain bintang-bintang di Brazil ini. Tapi saya tidak bisa tahu di mana itu. China, Korea, atau di mana. Saya tidak tahu. Tapi di sana kamu akan punya sukses. Yang kamu selalu mau di sana kamu akan dapat. Ini saya belum datang ke Indonesia. Saya belum datang. Terus. Tapi saya oke. Saya dengar ya. Saya oke. Jadi saya tetap main di Makaya ya. Main di Makaya. Saya dapat panggilan untuk datang di Indonesia. Saya tidak tahu. Orang bilang itu dulu sama saya, sama istri. Wow, saya, wow. Disini di Indonesia, saya akan sukses. Asia, ya? Iya, Asia, bro. Dan itu Indonesia. Itu benar orang bilang dan Indonesia. Jadi, tuhan sudah pesyapkan semuanya, saya sama lucha, ya. Setelah tiga tahun, saya sudah baru, saya baru, baru, sadar. Ya, tuhan pesyapkan semuanya, saya sudah mulai belajah, tentang budaya, tentang makan, sudah tahu makan enak, sudah tahu cuaca, sudah tahu semua. Jadi, adaptasi bahkan saya belum datang, sudah adaptasi dulu, ya? Saya belum datang. Saya belum datang. Sebelum ada tawaran di email, ya? Iya, saya ingat juga orang ngomong gitu, terjadi. Akhirnya, setelah tiga tahun itu, langsung memikirkan, memang tidak usah? Tidak. Saya dapat beberapa kali itu, tawaran dari Malaysia, dari Thailand, saya tidak mau. Meskipun lebih besar. Tapi kan Asia juga? Asia juga, tapi saya mau menjadi WNI disini. Oh, sehingga tidak boleh keluar, ya? Kalau saya pergi ke sana, susah. Jadi, saya tidak ada masalah, karena uang itu bukan penting buat saya. Lebih penting, anak saya enjoy, istri saya enjoy. Dan istri saya sama anak cinta Indonesia, seperti saya juga. Mereka enjoy sudah disini? Wow. Kita di Brazil, biasa kita libur di Brazil, seharusnya kita satu bulan, dua minggu mereka sudah mau kembali lagi ke Indonesia. Oh, iya? Karena disini kita punya banyak teman, kita happy disini. Disana itu seperti kita punya keluarga saja, ya? Tidak ada banyak teman, karena disana cuma sementara. Harus balik disini lagi. Karena anak-anak juga sekolah disini, ya? Iya. Jadi anak saya... Sehingga teman-temannya orang Indonesia juga. Benar, jadi anak saya datang disini masih usia empat tahun. Sekarang sudah 18, jadi dia sudah lebih orang Indonesia daripada Brazil. Bahasa bagus, semua lancar. Sampai sekarang itu dia sudah mulai ini aktris, ya? Dia sudah mulai berapa, ikut berapa film disini juga. Sudah ikut berapa apa. Ya, banyak orang panggil dia, dia datang. Karena dia suka itu dan sudah milih itu, mau aktris nanti, director juga. Ya. Oke. Kemudian, Otavio Dutra juara lagi di Bayangkara 2017. 2017. Itu Bayangkara salah satu tim yang bagus juga saat itu. Dutra berduet dengan siapa? Indra Kavi. Nah Indra Kavi. Ada Janjang juga. Ada Jancang loh ya. Ada Jancang mau ke sini katanya nanti. Oh iya. Kalau dia ke Jakarta dia siap ke sini. Bentar, dia datang disini sebagai striker apa back? Back. Dulu itu lucu. Dulu striker? Lucu karena saya lihat disana, di Bayangkara, dia main di depan. Iya. Tapi kita ada kurang pemain belakan. Iya. Dan ini saya gatau dia atau watau tidak ya. Tapi Coach Simon bicara sama saya. Iya. Bicara, adutra, kita harus cari satu pemain belakan ini. Karena kita gak ada ini. Karena saya yang bantu Coach Simon waktu itu. Untuk cari pemain juga. Saya bicara untuk bawa espaço. Guy Junior. Iya. Dan juga Paulo Sergio. Saya bantu Coach Simon. Jadi dia bilang sama saya. Saya bilang, tidak usah Coach. Tapi kita gak ada cuma kamu sama Indra Kaffi. Gimana? Saya bilang, ada ini Janjang. Janjang bisa. Masa Janjang strike? Saya bilang, no. Janjang bukan striker. Dia pemain belakan. Dia bagus heading. Dia kuat sekali. Ya. Atau karena Anda melihat Jajang tidak bisa mencetak gol? Jajang lebih baik pindah ke belakan. Karena saya sudah main lama. Jadi saya lihat pemain itu. Kadang-kadang pemainnya ada di posisi yang tidak benar. Iya. Saya lihat dia itu. Dia punya semua. Untuk menjadi back. Back kembali. Kita lihat sekarang dia. Dia main sama saya. Game pertama itu saya ingat. Kita lawan Bali. Dia main. Kita main di sana. Dia main bagus sekali di sana. Kita menang lawan Bali di kandang Bali. Yang kontrol Dutra tetap. Saya yang bicara sama dia. Oke kamu main seperti ini. Wah. Gila dia. Heading top. Dia datang pemain yang keras ya. Jadi dia keras saya lebih teknik ya. Jadi itu sangat. Saling mengisi ya. Iya. Jadi kita punya. Kalau Indra tidak main saya main sama dia. Kalau saya tidak main mereka berdua bersama. Jadi tim itu yang ya itu back bagus ya. Sampai sekarang Jajang main bagus. Ya di Bali sekarang ya. Dan itu rebordnya Jajang di tahun itu. Karena Jajang sudah hampir. Dari Mitra. Iya. Dia dari Mitra dulu kan? Dari Mitra sempat. Sempat udah gak ada klub yang dia tuh seleksi ke berbagai klub tuh lumayan ditolak-tolakin tuh. Karena abis dari Timnas itu. Sebagai striker Timnas U23 waktu itu. U23 pun U21 ya. Di Mitra pernah jadi back juga sih. Iya sekali di naik ke. Cuman di musim-musim medio itu Jajang tuh sudah hampir tidak terpakai tuh. Tiba-tiba Bayangkara ambil. Di Bayangkara dia juara. Dari situ dia karirin naik lagi tuh. Sebagai back ya. Jadi coach saya mau bilang oke saya akan coba dia Dutra. Saya bilang oke. Ayo saya akan bantu dia. Iya dia main kita main bagus. Kita bisa juara. Kanan putu gede kiri Dhani ya Dhani Saputra. Iya Dhani Saputra. Dhani Aditya. Dhani Saputra itu. Dhani Saputra. Ini saya untuk cari siapa menurut kamu yang cocok. Saya lihat Paulo Sérgio saya langsung wow. Ini pemain yang cocok disini. Tetapi pasumah di tidak mau karena Paulo Sérgio itu pendek. Iya iya iya. Untuk pemainah zingin. Iya. Coach saya mau bicara sama dia. Dia bilang. Não, não, não. Saya akan cari pemain lain. Dia lihat waktu itu pemain Brasil sama Itali. Saya lihat juga video mereka. Ada satu yang dia punya umpang bagus. Tapi tidak terlalu cepat. Ada satu lagi juga Brasil itu yang punya. Skill bagus juga. Tapi lebih main di pinggir. Jadi saya. Oke Coach. Nanti saya akan bicara sama Pak Maji. Karena saya punya koneksi baik. Sama Pak Maji. Saya latihan, saya latihan. Saya, Pak Maji. Saya mau bicara sama Pak Maji. Oke oke selesai. Kita bicara di pinggir lapangan. Saya bilang Pak Maji. Harus bawa ini Paulo Sérgio. Dia oh tapi dia pendek Tutra. Susah pendek sekali. Saya bilang Pak Messi juga pendek kan. Tapi pemain terbaik sepanjang. Iya saya bilang gak apa-apa. Bawa dia. Dia punya semua untuk bisa bantu kita disini Pak. Saya akan juga bantu dia dengan adaptasi. Oke saya akan bawa ya. Saya bilang oke bawa dia. Ya jadi bawa Paulo Sérgio sukses di Bayangkara. Pindah ke Bali United juga. Juara. Iya dia datang ke sini dua kali juara tuh. Memangnya fantastik. Luar biasa. Sekarang udah gak. Dimana ya? Pensiun. Iya pensiun. Sekarang dia komentato. Komentato. Pensiun di Portugal. Komentato di Portugal itu. Itu Pak Marji tau gak. Paulo Sérgio itu temennya Ronaldo di Portugal. Tau. Tau. Tapi dia gak yakin karena postur. Iya karena postur itu. Oh. Tapi saya lihat beda. Saya lihat itu skill dia. Saya lihat dia main di Singapura. Ada teman juga saya tanya. Ya mereka bilang wah dia bagus. Skill luar biasa. Dan di Indonesia ini ya dia cocok menurut saya ya. Jadi dia Pak Marji bawa dia. Kita juara. Itu Dutra lagi-lagi main bagus banget tuh di belakang. Dutra di belakang tengahnya Paulo Sérgio. Depannya Spaso itu udah paket. Waktu itu saya cetak kalau gak salah 6 atau 7 gol ya. Cetak banyak gol juga. Dutra selalu banyak gol. Back yang banyak gol kayaknya deh. Iya kan selalu gak. Itu cetak gol kebanyakan corner. Corner saya juga banyak penalti. Juga set piece juga. Penalti di Persipura yang ambil Dutra bro. Iya. Boas ada juga di Dutra. Itu siapa yang suruh di Persipura? Bukan suruh kita latihan setiap hari. Ada kita harus tendang 10 syuting ya. Jadi mulai banyak. Mulai saya, Boas, Zarahan. Siapa lagi? Yang Luis Cabez. Banyak mulai. Tapi setelah itu mereka mulai lihat sendiri ya. Jadi terakhir itu saya sama Boas. Jackson bicara sama saya. Eh Dutra kalau ada penalti, Boas aja. Saya bilang, oh ya Boas aja gak apa-apa. Boas ambil dulu. Ada penalti, Boas tendang salah. Pernah gak gol? Iya. Ada lagi Boas salah lagi. Ada lagi Boas ambil kasih ke saya Dutra ini kamu. Saya bilang, no no kamu Boci gak apa-apa dia. No no kamu latihan lebih bagus. Saya ambil gol. Jadi saya punya komunikasi juga sama Boas. Seandainya saya cetak gol dulu, kalau ada penalti saya kasih dia. Oh jadi sama-sama ya? Iya sama-sama. Tapi banyak kali saya sudah cetak gol, saya kasih dia. Ini Boci kamu supaya kamu cetak gol. Dia no no no. Ambil kamu aja. Yang penting kita menang. Jadi saya ambil. Berapa pertandingan saya cetak. Dua gol dalam satu game. Boci orang luah biasa. Wow. Dia orang luah biasa. Saya cinta Boci sekali. Orang top. Kalau nendang finalty, Dutra itu keras pakai tenaga atau pakai teknik? Teknik. Dia tidak pernah nonton ini orang. Pernah, pernah, pernah. Tapi ya Dutra nendang finalty. Tendang keras dari mana? Orang kadang di tip begini. Itu lihat posisi keeper dulu apa memang sudah yakin? Kiri, kiri, kiri. Kadang panen ke tapi bukan panen kekai menahas yang lewat-gawang. Seringkali itu cuma yang jalan santai. Gitu aja. Itu sudah yakin itu? Iya, kita harus juga lihat situasi ya. Moment itu juga ya. Kita harus tenang. Yang pertama. Karena yang menurut saya yang harus lebih panik itu keeper ya. Karena keeper. Jadi kamu harus sabar. Harus relax. Sebelunya itu. Jadi kalau kamu sedikit lembat untuk tendang, keeper juga mulai frustrasi juga. Karena dia mau kamu tendang cepat. Jadi kalau saya. Sabar, lihat dulu konsentrasi ya. Ezekusi. Tapi ada pernah satu kali saya nonton. Dutra ambil finalty. Entah masih di Bayangkara apa di Perjepura ya. Itu ambil finalty. Tendang tengah. Pelan dan bawah. Masuk. Bos kan maksudnya keeper kalaupun lompat kakinya kan tinggal di bawah ya. Itu kenapa? Karena membaca keeper kalau dia lompat itu memang jauh. Ya karena ini keeper. Ya pasti dia pikir orang akan pilih satu tempat. Jadi disitu biasa keeper pilih satu tempat. Yakin dia ya. Ya dia yakin. Karena keeper itu kalau dia tidak dapat tidak apa-apa ya. Jadi dia oke saya ke kiri. Ya dia ke kiri. Yang punya itu tanggung jawab berat itu yang akan tendang. Jadi kadang-kadang keeper ya tidak tunggu ya. Mereka langsung oke saya ke sini ya. Jadi ke sana ya orang bisa tendang di tengah juga. Tapi itu tidak mudah karena kalau salah itu juga kritik itu luar biasa ya. Ya kayak dia. Saya sudah pernah kalah juga salah penulti seperti itu juga. Saya salah tiga kali saja. Ambil tengah? Satu di tengah ya. Terus dua lagi. Ya saya salah cuma tiga kali saja. Tapi setelah saya. WNI saya bilang sama saya sendiri. Kalau nanti ada penulti saya mau kasih ke pemain yazim. Kenapa? Supaya mereka bisa chetak gol. Karena saya sudah local ya. Jadi saya lebih kasih supaya mereka bisa punya kesepatang untuk chetak gol. Tapi kadang-kadang saya ambil juga. Karena mereka ya kamu aja Dutra. Karena saya masih tetap latihkan juga ya. Finalti. Finalti. Raja finalti. Tapi kalau ternangan bebas. Pisa juga. Tetap berapa gol juga itu. Pesipura juga di peserba ya. Ya, ya, ya. Harus latihkan ya. Tapi kalau ada permanehan punya qualitas. Tendang aja. Gak masalah. Kayak Anderson siapa? Rosales. Ya, Rosales. Bayangkan Rosales. Itu ternangan bebas ya? Ya. Pernah nonton dua kali ternangan bebas. Dua-duanya gol. Di tempat yang sama. Kan tidak masuk akal. Garibras itu dia spesialis itu juga. Ya, ya. Jadi ya dia tahu kekuatan dia ya. Itu pemain harus tahu kekuatan apa yang saya punya. Di situ latihan banyak sekali. Dan yang kurang juga harus latihan juga supaya bisa perbaiki. Ya, ya. Tapi kamu harus latihan yang kamu lebih bagus dulu. Itu yang. Karena itu yang akan orang lihat wah dia menarik. Spesialisasinya. Spesialis ini. Iya, itu. Otavio Dutra kalau sebelum pertandingan, Otavio Dutra tuh suka nganalisis striker lawan apa enggak? Selalu. Selalu? Selalu. Apalagi sekarang ya. Sangat. Sangat gampang ya. Kamu bisa cari siapapun. Video dari pemain siapapun. Kamu bisa lihat di YouTube ya. Dulu gak ada. Dulu caranya gimana? Dulu itu ya saya cara saya sendiri. Ya. Saya cara sendiri. Setelah 10-15 menit saya sudah tahu striker ini main seperti apa. Dia suka tahan bola. Dia suka lebih lari ke sini. Kaki kontrol pertama kanan atau kiri. Harus baca itu. Tapi sekarang saya sudah tahu dari video. Lihat. Sudah tahu. Lebih mudah. Tapi mereka juga pasti baca kita juga. Oh mereka juga pasti baca back-nya. Oh 100%. Kalau ini penyerang yang paling merepotkan itu siapa? Yang paling sulit? Itu ada banyak sekali ya. Tapi yang masih main sampai sekarang yang menurut saya bagus Beto. Beto Gonçalves. Ya dia pintar. Ya cari tempat di box itu ya. Ya sangat pintar. Dan juga kalau dia punya kesepatan itu dua chance pasti satu gol. Sampai sekarang. Sudah umur berapa? 42. Kalau gak salah. Masih cita banyak gol. Karena itu disitu dia pintar. Betul. Betul. Tapi ya masing-masing beda ya. Karakter ya. Striker kuat ya. Seperti contoh Spaso. Dia memang suka pegang badan kamu ya. Jadi beda-beda itu karakter masing-masing ya. Dutra lebih suka ketemu striker kayak gimana? Saya suka striker yang kuat. Yang suka tahan bola. Kayak Spaso gitu. Ya itu. Kenapa? Karena disitu kamu bisa antisipasi. Nanti mereka pikir kamu antisipasi. Tapi kamu tidak. Mereka kontrol bola bisa diantisipasi atau tidak. Tapi kalau kamu lawan pemain yang pintar. Pemain yang tahu tempat dimana dia bisa manfaatkan itu. Itu yang susah. Kenapa? Karena back harus main dengan otak. Otak ya. Harus pikir terus. Kadang-kadang saya datang rumah saya sampai pusing. Karena banyak pikiran di dalam lapangan. Karena kamu harus di pertahanan bagus juga. Tapi kamu harus juga cover. Ya back kanan, back kiri. Kamu kadang-kadang harus bantu gelandang juga. Saya apalagi suka juga ke depan. Jadi itu kamu harus pikir banyak sekali. Pusing. Kalau dengan penyerang-penyerang kayak gitu. Kan Dutra kelihatannya kalau main pendiam ya. Itu suka aduh mulut gak? Sepanjang pertandingan. Oh selalu ada masalah. Pasti ada. Kita bicara pasti. Oh ada pasti. Ya ada. Karena kalau striker juga itu. Kamu mulai curi bola dari dia. Dia frustrasi. Pasti dia mau pukul. Ya mau tendang kamu tanpa lihat bola. Jadi terjadi hal tanpa ada bola disitu. Itu yang biasa. Banyak terjadi. Oh itu biasa. Antara back dan strike. Kalau baku pukul di luar stadion sering. No itu tidak ada. Setelah pertandingan itu kita teman. Selesai ya. Selesai. Selesai. Profesional. Nongkrong. Sama-sama. Kamu minimanya. Apa kabar ini. Tidak teman. Tapi harus apa. Respek. Respek ya. Dulu kalau ketemu pemain berhasil nih. Kayak ketemu Beto gitu. Itu suka ngobrol-ngobrol gak sih? Ya sering. Bahasa apa sih? Bahasa Portugis ya. Iya Portugis. Harus ya kita selalu kumpul. Makan bersama. Kita ingat juga ya. Seperti yang hal-hal yang dulu. Ya pemain bola ya. Seperti kalian bilang yang dulu. Yang top. Yang gak ada. Seperti. Sekarang tidak ada seperti yang dulu. Ya banyak cerita seperti itu. Iya. Dulu juga kan Dutra itu salah satu back terbaik. Terus ada juga yang lagi jago-jagonya Fabiano Beltrame kan. Itu berhasil juga tuh. Kalau kayak sama Fabiano itu sering ngobrol. Sering. Sering juga ya. Fabiano apalagi Fabiano lebih dulu. Waktu saya ada di Brazil. Saya sebelum ke PSB saya tanya Fabiano juga. Tentang Indonesia. Kenal di mana? Kenal lewat satu teman saya yang pernah main disini. Bilang oh ada ini Fabiano. Kamu bisa tanya dia gimana Indonesia. Jadi saya bicara sama dia kadang-kadang juga. Dan dia ya sangat baik lah sama saya. Tapi dari sekian banyak mendapat gelar juara di Indonesia gitu. Persipura, Persipura dulu, Persipura kemudian. Di Bayangkara. Di Persija, Piala Menpora. Persija juga. Paling berkesan Piala yang mana? Beda-beda ya semua itu saya. Tidak ada satu. Susah. Karena kalau kamu juara itu. Tim yang punya support. Atau tidak punya seperti Bayangkara. Tidak ada banyak ya. Tapi itu kita tahu kita kerja keras. Dalam satu tahun. Jadi tidak ada yang beda. Semua itu spesial ya. Semua itu punya. Cerita masing-masing ya. Iya cerita masing-masing itu. Iya. Kemudian ada ini ya. Akhirnya Dutra naturalisasi. Iya. Ke Indonesia. Iya. Itu di tahun 2019. Itu akhirnya yang ngobrol di Brazil itu akhirnya kejadian ya. Ini bakal di Asia. Iya. Benar. Di 2019. 2019. Saya punya kesepatan ya. Dan dengan Coach Saimo juga. Coach Saimo waktu dia tanda tangan kontra dengan tim Nas. Dia langsung telepon saya. Dia bilang. Oh Dutra saya tahu kamu dalam proses ini. Saya bilang. Iya. Dia bilang. Oke saya pelati tim Nas. Saya mau kamu ikut sama saya. Saya bilang. Siap Coach. Iya. Saya ikut dia. Oh itu Coach Saimo. Iya Coach Saimo. Lihat itu bro. Jadi dia. Kita juara bersama. Dia ingat. Pelati fantastik. Luar biasa. Bagus. Tapi sayang waktu itu di tim Nas itu. Hazil gak datang. Dan juga support di Indonesia. Banyak ya sekali seperti itu. Mau buru-buru ya. Hazil ya. Susah. Tidak bisa. Lihat di Europa itu. Harus proses ya. Proses harus. Lihat pelati di Europa. Mereka biasa 3-4 tahun untuk juara satu kali. Karena memang itu semua proses kan. Semua proses. Untuk kalian punya subscribe. Banyak. Gila seperti sekarang. Kalian butuh proses kan. Kalian sekarang yang terbaik kenapa. Proses juga lah. Karena yang lain jelek. Bukan semua yang bagus. Tapi kalian itu lewat banyak. Proses. Proses. Proses itu. Dan proses itu bukan semua orang yang mau lewat proses itu. Disitu yang Hazil akan datang. Kamu bisa lihat ke belakang. Wow. Sudah berapa tahun ya. Seperti saya. 10 tahun. Untuk. Dapat. WNI. Bagian yang tadi itu dipotong ya. Biar kita tag federasi ya. Bagian yang proses ini ya. Supaya orang mengerti sepak bola itu bukan tentang hasil saja gitu. Kita tag di federasi-federasi yang ada. Harus ada prosesnya. Iya. Harus proses semua itu. Harus. Harus kasih waktu. Apalagi untuk. Untuk. Kamu. Pelati tim nazi itu. Memang kamu bisa pilih yang terbaik. Tapi juga waktu untuk persiapan terlalu mempet. Susah. Kalau kamu di klub beda. Kamu kontrat satu tahun. Oke setiap hari kamu tahu pemain. A, B, C. Oh kalau kamu tiap hari betul. Tapi kalau kamu pelati tim nazi. Kamu panggil pemain dari PC Bandu. Dari PCJ. Dari Europa. Nanti. Untuk buat satu tim itu. Meskipun mereka punya kualitas. Susah sekali. Susah. Itu. Jadi proses memang harus penting disitu ya. Iya penting disitu. Kemudian Dutra kan udah banyak berduet nih. Semenjak ada di Indonesia ya. Berduet dengan teman satu tim. Siapa yang paling enak duet? Semua itu baik ya. Sama saya itu. Ada banyak. Banyak. Banyak itu. Saya main sama. Sama Janjang. Sama apa. Indra Cafe. Sama Biu Pauling. Ini barusan sama Clebeson juga. Yang di Madura. Saya juga sama Maman. Di PCJ. Jadi semua itu. Sangat luar biasa ya. Saya tidak ada itu yang predilet ya. Meskipun juara atau tidak. Karena masing-masing itu punya cerita yang sendiri ya. Tapi lebih suka berduet dengan tipikal back seperti apa? Fisik. Ya fisik kenapa? Karena saya yang pemain yang punya skill yang beda ya. Jadi sangat cocok begitu saya pikir. Kalau pola permainan lebih suka main 3 back? Kalau tipikal Dutra ini kan di. Kalau kita lihat-lihat lebih suka main 3 back gitu kan? Ya itu tergantung pemain. Kalau kamu punya pemain yang kamu punya 2 pemain contoh. Punya pemain yang 2 center back lain. Ada saya juga yang punya kualitas. Ya kenapa tidak? Dan orang juga pikir kalau pakai 3 back itu bertahan. Tidak juga. Tidak. Itu lebih menerang. Ya. Ya lihat berapa pemain yang akan ke depan. Ada 3 back oke di sini. Karena sayap bisa bebas di depan. Sayap bisa ke depan. Bisa masuk sama striker. Playmaker bisa masuk. 2 back kanan. Back kiri bisa naik juga. Jadi minima yang ada di depan itu. 4 atau 5 pemain. Jadi itu yang. Dan itu yang menurut saya itu. Satu formasi bagus. Kamu pakai 3, 4, 3. Wah itu sangat agresif juga. Iya. Karena sayap double tuh. Iya. Ada wing back. Ada wing forward. Iya. Jadi jangan salah pikir itu bertahan. Tidak. Tidak. Itu menyerang juga. Enggak. Gue gak mikir apa-apa. Gue minta tahu. Informasi kalau banyak di belakang berarti bertahan. Tidak. Pola mainnya kayak gimana. Kan dari 3 ini bisa 1 melebar sini. 1 melebar sini. Sisa 1 back jadinya. Iya. Ball playing defender. Iya. Tidak paham. Ya gimana sih. Tidak. Di. Apa. Di Madura juga kemarin ini ya. Budutra apa. Teman-teman berhasilnya banyak ya. Iya. Banyak. Ada Lulinya. Ada coachnya berhasil. Jajah. 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 Dutra itu timnya bagus-bagus terus ya. Iya sih. Sepanjang karir. Kalau di Indonesia ada gak pemain yang hampir seperti Dutra cara mainnya. Tenang, visi. Ada, ada, ada. Back. Ada banyak bagus ya. Ada banyak bagus. Tapi ya seperti saya suka itu Hangkan ya. Dia punya style bagus sekali ya. Dari dulu saya lihat Hangkan saya. Wow Hangkan ini style mirip saya juga ya. Ada juga itu apa. Itu juga bagus. Rizky Rido juga. Rizky Rido juga. Hansamu. Punya skill juga. Ya banyak. Banyak. Ada banyak juga. Tapi kalau setupnya belum sempuk Dutra sih. Ya masalahnya Indonesia jarang punya back yang bisa main gini. Kalau back itu dua-dua fisik biasanya. Setupnya ya. Baru Dutra datang baru ada. Oh setup tuh gini. Iya baru ada back yang dikasih porsi untuk bisa passing kiri kanan. Yang ngatur lah. Iya. Atur serangan dari belakang. Karena itu sepak bola memang harus mulai permainan dari belakang. Lihat sekarang. Kalau kita tidak punya kualitas dengan kaki tidak bisa main. Dulu tidak seperti itu ya. Dulu yang penting tangan. Iya. Tapi sekarang tidak cukup tangan saja. Harus bagus. Apalagi back. Back sekarang itu. Apalagi kalau kamu pakai tiga back. Yang gak akan bangunan ya permainan itu harus dua back ini atau tiga back ini. Jadi harus kualitas bagus. Lalu itu saya bilang kalau kamu mau main dengan tiga back harus tiga-tiga ini punya teknik bagus untuk kasih bola ke depan. Betul Rani kalau jadi pelatih cocok nih. Sudah ambil lisensi? Sudah mulai. Sudah dapat C. Sekarang saya mau ikut B juga. Mau ikut B ya? Iya mau ikut B juga. Memang pengen jadi pelatih? Ada keinginan di situ? Iya saya suka sekali ya soalnya taktik juga ya. Berpikir ya. Berpikir ya. Berarti gamenya football manager nih. Main. Saya apa yang ada di. Karena ini saya pemain tapi bukan pemain saja. Di klub itu berapa klub saya bantu pelatih dengan apa. Tidak bisa bahasa. Oh ya. Jadi saya bantu dengan bahasa. Contoh kemarin di Pesija ada pelatih dari Italia. Iya. Ya Italia itu. Angelo. Angelo. Dia tidak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi dia tidak ada translate. Dia minta saya Dutra tolong bantu ini. Saya oke. Ketika saya siapa. Meskipun itu. Si dekit susah buat saya. Karena saya harus bicara sama teman saya. Saya masih pemain. Susah. Tapi saya minta mengerti dari teman-teman. Karena saya cuma akan translate. Supaya komunikasi dan tim bisa lebih bagus. Lebih kompak. Jadi saya pemain. Seperti itu. Apa yang harus. Apa harus saya bantu orang untuk tim lebih bagus. Saya siapa. Jadi saya berapa kali itu translate untuk teman. Jadi gaji satu sebagai pemain. Tapi ya satu saja. Gaji cuma satu ya. Banyak yang bilang Dutra kamu harus dua gaji. Apalagi pemain juga. Berapa pemain saya pernah main. Yang gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Indonesia. Saya bantu. Bantu. Tanpa dapat apapun. Karena memang saya suka bantu. Saya percaya ini. Kalau kamu bantu orang. Tuhan akan bantu kamu. Betul. Alasan itu sampai sekarang saya masih main. Ya. Saya punya. Ya banyak orang itu yang dekat sama saya. Kita harus. Kita. Kita. Kita di bumi. Kita di bumi ini untuk bantu orang. Harus itu. Betul. Ya. Harus itu. Bantu. Jangan. Jangan kamu. Oh. Saya. Contoh. Saya. Saya punya kualitas. Saya tidak akan bantu teman saya. Untuk bisa sama. No. Harus. Kenapa? Karena nanti kamu tidak ada. Orang itu akan ingat. Woy. Yang bantu saya. Dutra ini yang gak ada sekarang. Dan disitu dia akan kasih ke anak dia juga. Kasih tahu. Dutra yang bantu saya. Itu yang kita harus. Apa. Itu yang harus. Contoh paling bagus. Kamu harus bantu orang. Karena nanti kamu gak ada. Bagaimana orang akan ingat kamu. Ya. Betul. Prinsip. Saya pikir seperti itu. Prinsip. Itu hindu di sini. Untuk kamu. Kasih yang terbaik. Untuk orang lain. Jangan untuk kamu mau simpan semua. Oh. Saya bagus ini. Saya tidak bisa bantu ini. Karena dia bisa. Apa. Ganti saya. No. Gak boleh pikir seperti itu. Harus bantu orang. Supaya dia sukses juga. Kalau dia mau bikin hal yang bodoh. Ya terserah dia. Nanti dia akan prestasi. Prestasi apa namanya. Dia akan bicara dengan Tuhan. Itu saya pikir. Karena orang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sekitar. Woy. Mantap. Dutra juga di Persija terlihat sangat dekat dengan Simic ya. Ya. Simic orang baik juga. Apa. Bantu Simic juga Dutra. Atau Simic kasih. Wah Simic kalau top score kan dia bagi-bagi tuh. Kalau bisa asis. Dia kasih. Saya tidak tahu itu ya. Tapi. Karena Simic itu ya orang baik lah. Kalau kamu lihat dia di lapangan. Dulu saya pikir. Oh ini Simic. Sombong ya. Sebelumnya itu waktu saya lawan dia. Karena dia memang punya itu yang. Dia ya seperti itu ya kalau di lapangan. Tapi setelah itu. Wah saya kenal dia. Wah orang luah biasa. Orang baik. Lucu juga. Ya. Tipikal Eropa Timur. Iya. Oh ada juga yang tekniknya bagus. Marko Mota. Wah. Ya Marko Mota juga. Ya back kanannya. Itu Dutra di tengah Marko Mota kanan itu. Iya. Oh itu main enak banget. Iya. Oh siapa? Mota. Iya. Juventus. 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 Juventus itu tidak sih. Juventus itu tidak enak mainnya. Juventus itu tidak enak. Itu salah satu yang bisa main set up juga tuh. Iya. Tentulah Juventus lah ya gimana. Dutra kalau lawan Juventus pengalamannya apa waktu itu? Gimana maksudnya gimana? Waktu lawan Juventus. Waktu lawan Juventus. Oh ya. Tentang mau pemain-pemain Juventus yang lain kan waktu itu. Iya pasti ya. Saya lawan Juventus. Lawan juga Inter di Milan ya. Jadi ya ada. Biasa ada pemain Brazil disitu. Koutinho. Waktu itu Maikon yang di Inter. Ada Maikon. Ada Maksudnya ada Maikon tuh. Ada Maikon. Ada juga itu apa namanya. Koutinho. Koutinho juga. Saya sampai tukar baju sama dia. Karena dulu kita pernah lawan di Brazil. Sama siapa? Saya di Makae dia di Vasco da Gama. Koutinho. Oh ya. Koutinho. Jadi dia ingat. Oh dia ingat? Saya minta dia. Oh kamu kasih baju kamu buat saya. Dia bilang oke saya kasih tapi kamu kasih kamu juga. Saya oke kita tukar. Setelah itu ya kita bicara. Sampai mereka undang kita ke ruang ganti mereka juga. Orang itu yang top-top mereka baik. Luah biasa. Rendah hati ya rata-rata. Rendah hati sekali. Yang susah yang di bawah. Naik sedikit sombong. Iya sih. Biasa CPT itu harus jujur ya. Iya. Mereka itu ya wala. Kemarin saya ketemu Roberto Carlos. Oh iya kemarin ya. Ya. Di berita stadium. Ketemu banyak pemain. Mereka baik. Baik sekali. Rendah hati rata. Materazzi. Materazzi. Materazzi baik tidak? Baik. Wah Zidane gak suka itu. Zidane tidak suka kalau bilang materazzi baik. Itu dilaporkan seperti saya omong tadi ya. Selalu ada bicara. Tapi kan dendamnya sampai keluar itu. Sampai konferensi pers masih. Tapi saya yakin mereka sekarang tidak seperti itu lah. Ketanya masih tidak ngomong ya? Gak tau. Mungkin. Mereka tidak usah teman ya. Tapi pasti respect kalau ketemu. Itu saja. Bisa jari-bisa. Kemarin tuh ada siapa aja sih? Materazzi. Roberto Carlos. Kaka. Enggak. Yang berempat itu. Yang berempat. Yunani tuh siapa Yunani? Karagunis. 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 Ada satu lagi siapa ya? Yang main di Barcelona itu apa? Abidal. Abidal. Eric Abidal. Orang baik sekali. Saya 40 menit sama dia. Dia bisa bahasa Espanjol ya. Jadi kita bicara bahasa Espanjol. Orang luah biasa. Luah biasa. Eric Abidal gak? Lawan Juventus sempat menang dulu 1-0 gitu ya. Tukar jersey sama siapa? Waktu lawan Juventus. Juventus itu siapa ya? Giovinco ada. Seperti tidak. Saya tidak. Saya tidak orang seperti itu. Saya tidak ada itu. Mungkin. Kecuali memang kenal sebelumnya kayak Coutinho ya. Iya. Coutinho itu saya mau karena saya dari waktu dia usia 16 tahun dia main di Vasco da Gama. Jadi saya bicara sama dia. Saya bilang ke saya Luang kamu ini. Waktu saya disana. Dia bilang. Oh ya kamu main di Makai. Saya bilang ya. Di situ ya oke. Tapi saya biasa tidak minta tukar baju. Gak tahu kenapa saya. Bisa ketemu siapapun saya. Buat saya tidak. Gak tahu. Tapi talking aja. Oh pasti. Cerita. Ngomongong ya. Pasti. Di Indonesia punya jersey siapa aja? Ada banyak. Kata banyak. Tapi biasa itu mereka minta tukar. Jadi saya oke. Gak apa-apa. Banyak-banyak pemain saya ada. Semua ada di rumah di Brazil itu. Oh di bawah. Di koleksi ya. Iya koleksi. Ada banyak. Masih sering pulang Brazil? Setiap tahun. Kalau libur itu ya. Ke Brazil? Ya datang sana ketemu keluarga. Keluarga masih ada. Ya supaya itu nanti kita kembali lagi untuk kerja lagi ya. Jadi satu tahun biasanya. Tapi sudah pernah tiga tahun. Sudah pernah dua tahun tidak pulang juga. Kalau pulang ke Rio apa tetap ke Fortaleza? Biasa sekarang saya punya rumah di Sao Paulo. Oh di Sao Paulo. Keluarga disitu juga? Iya istri disitu ya. Jadi saya main di satu klub di kota dia. Di Bauru. Saya kenal istri saya. Dan ya tetap disana. Di Sao Paulo ya. Kalau yang di Fortaleza? Fortaleza tidak. Mama saya pindah ke kota lain juga. Oh. Oke oke. Jadi banyak ini ya. Banyak. Dan Brazil itu kan luas. Luas sekali. Petualang juga ya. Petualang. Memang dari Brazil ya sudah petualang. Jadi ketika datang disini ke Jayapura oke. Ke Surabaya oke. Ke Gresik oke. Berangkat. Berangkat. Makanya banyak-banyak pemain disini dari Brazil cocok ya. Sangat cocok di Liga Indonesia. Karena sama ya. Karena jaraknya disana juga sudah jauh-jauh. Cuaca sama ya. Orang juga seperti itu. Orang ya ramai sekali di Brazil sama. Kamu datang ke Brazil mereka pasti selalu siap untuk bantu di Indonesia sama. Orang disini top. Baik sekali. Iya iya. Baik baik baik. Oke. Nah kita mau suruh. Karena sudah punya lisensi C. C. Sebentar lagi B. Yoi. Sebentar lagi akan jadi pelatih top di Indonesia. Amin. Pelatih persipan pandai. Pelatih klub dia. Ambil dulu sebagai pemain. Di kontrak 4 tahun. 3 tahun bawa promosi ke Liga 1. Tahun keempat pelatih ya. Jadi kamu sudah pinta ya. Sudah baca ya. Saya pinta ini goblok. Kalau kamu punya klub kamu pinta ya. Kamu sudah lihat ya. Sudah lihat. Ini bisa hasil bagus. Sekarang masih murah kalau nanti mahal. Mahal. Benar-benar juga ya. Sekarang di kontrak sebagai pemain. Tapi plus sebagai pelatih. Kalau bisa bawa opsinya ya. Kalau bisa bawa di Liga 2. Juara. Tetap perpanjang. Opsi perpanjang 1 tahun. Bawa ke Liga 1. Opsi menjadi pelatih. Benar. Benar. Sambil nanti ambil lisensi hanya dibiayai sama klub ini. Benar. Betul sekali. Itu yang memang satu pikiran saya juga. Betul. Jadi kecintaan itu. Ia memang merasa ini klub sendiri kan. Sehingga harus dikembangkan. Dan juga itu kita tidak akan main bola selamanya ya. Kita juga harus pikir. Saya masih kuat untuk main. Tapi saya mau main mungkin 2-3 tahun lagi. Ya sudah. Kalau saya punya contoh klub yang bagus. Yang saya lihat mereka memang punya pikiran yang bagus. Masa depan bagus. Kenapa tidak? Sudah di situ ya bisa bantu klub. Saya sudah bantu dari dulu. Apalagi nanti masa depan juga. Bisa bantu dengan banyak hal. Karena saya bisa berapa bahasa. Ya datang pemain saya bisa bantu di dalam dan di luar lapangan. Investasi bro. Itu namanya. Investasi masa depan bro. Jadi saya juga harus pikir ya. Kita depan juga. Cuma kadang-kadang seperti orang-orang begini tidak berpikir. Pikirannya tertutup alkohol. Mungkin gak suatu saat jadi pelatih Persipura? Mungkin-mungkin saja. Kenapa tidak? Karena Alfredo Vera pernah menjadi pelatih di sana. Jackson. Jackson Eftiago pernah jadi pelatih di Persipura. Lesa. Osvaldo Lesa pernah jadi pelatih Persipura. Kenapa tidak di Vio Dutra? Benar. Tapi saya mau tarik ke Persipura Vak-Vak. Kan belum ada klubnya. Nanti saya suruh Bupati bikin dulu. Oke kita berarti tes. Kita tes. Otavio Dutra dalam Ultimate Team. Ini Ultimate Team diisi boleh pemain terserah Dutra lah. Boleh pemain Indonesia. Boleh pemain luar negeri. Boleh pemain yang di mancanegara terserah. All the time. Pemain yang ketika di kampung. Waktu di Fortaleza. Atau di klub. Apa tadi? Makai ya. Makai. Makai. Tersusah fotonya. Tidak apa-apa. Nama aja kalau memang susah foto. Ya kalau merasa bahwa. Oh ini teman masa kecil. Ini memang bagus. Cuma memang takdir dia berbeda saja. Silahkan masukin. Informasinya gimana Otavio Dutra? Kita lihat di layar terlebih. Di kaca. 433 atau mau diganti? Pakai itu aja. Oke. Pakai itu aja. Oke. Di penjaga gawang? Ya penjaga gawang itu ada banyak yang bagus sekali yang harus pilih satu ya. Iya. Saya suka ada ini dua. Tapi saya harus pilih satu. Ada contoh Andri Tani yang saya. Andri Tani. Bagus tapi juga saya akan memilih Kurnia Mega. Kurnia Mega. Iya. Karena itu dia menurut saya satu keeper itu yang Indonesia yang bisa main di Eropa. Iya. Dia punya kualitas memang. Sayang itu dia tidak bisa main lagi. Iya. Dia punya semua. Dia tinggi. Dia keluar dari gawang bagus. Punya pas yang bagus. Pinta baca permainan. Wah. Keeper itu seperti memang keeper yang. Dia tidak kalah untuk keeper dari Eropa. Karena dia punya itu semua. Tinggal kesempatan aja main disana ya. Kesempatan. Kalau dia punya kesempatan saya yakin. Tapi Andri Tani juga punya itu semua sama. Tapi saya akan pilih Kurnia Mega. Kurnia Mega. Oke. Back kanan. Back kanan. Back kanan. Siapa back kanan ada banyak ya. Tapi saya akan pilih. Yang saya lihat ya. Saya belum pernah main sama dia. Tapi saya sering lihat dia main. Pemain yang punya tendang yang bagus. Crossing bagus. Ya. Jaga posisi dia juga bagus. Leader juga bagus. Itu ada. Ismet Sofian. Ismet Sofian. Haji Ismet. Luar biasa dia. Back tengah. Back tengah itu. Mau nama sendiri juga boleh? Boleh. Oke. Jadi saya akan ya pilih saya juga ya. Oke. Otavia Dutra disitu. Dutra. Berduet dengan? Dengan. Waduh. Itu banyak sekali ada ya. Tapi ada dua ini. Ada contoh ya. Biu Pauli. Ya yang bagus sekali. Tapi saya akan pilih Hangka Hanza. Hangka Hanza. Karena Hangka Hanza itu leader ya. Hangka Hanza itu juga. Pemain yang pintar. Baca permainan. Dia juga leader di dalam lapangan juga. Pemain sangat luar biasa. Belum pernah main sama dia. Tapi saya selalu lihat ya. Pemain-pemain klub lain juga. Jadi saya yakin. Sering nonton juga ya. Saya sering nonton. Saya cita banyak gol juga dia. Saya yakin kalau saya main sama Hangka itu. Pasti bagus belakan. Pasti bagus. Back kiri? Back kiri. Aduh. Ini susah. Nanti orang telepon saya ya. Tapi bisa juga diisi Roberto Carlos. Yang nge-telepon. Tidak ada telepon. Tidak ada telepon. Kalau back kiri itu ada banyak yang main sama saya. Tapi saya akan. Ya yang saya main juga ya. Karena saya lihat kualitas. Dia bagus juga. Dalam taktik juga itu. Ortisan Salosa. Ortisan Salosa. Bagus. Tapi saya suka juga ya Ruben Sanadi juga bagus juga. Tapi wah Tisan Salosa. Tidak usah suka Ruben Sanadi. Dia lebih pilih datang ke podcast lain daripada disini. Sudah kontek-kontek. Siap, siap, siap. Malah dia ke podcast lain. Ruben. It's not good Ruben. Kakak Ruben kita masih tunggu kedatangannya kakak Ruben. Bisa tiba-tiba siap, siap, siap. Datangnya kesan. Gelandang, Gelandang. Central Midfield. Ya, Gelandang itu. Dia harus ada di tim saya ya. Karena dia bisa melindungi itu. Pertahanan itu bagus. Dia juga kuat sekali. Waktu itu main sama saya di Pesipura. Waktu dia tidak mudah. Tapi dalam latihan fisik. Dia kuat sekali itu. Kualitas juga. Lim Jungsik. Lim Jungsik. Dia memang bagus sekali. Dia kerja keras disitu. Sendiri dia bisa kontrol disitu. Iya, betul. Setuju. Jadi saya pilih dia itu. Lim Jungsik. Iya. Satu lagi di tengah. Wow, satu lagi di tengah. Itu banyak sekali. Tapi harus pilih satu ya. Iya Pak. Evan Dimas. Evan Dimas. Iya. Dia seorang yang terang. Moktor ya di tengah itu. Dia juga punya pasi bagus. Umpang bagus. Bisa cetak gol juga. Tenang juga ya. Jadi saya akan pilih dua pemain itu. Satu yang bertahan. Satu yang bisa bong to bong. Ataking. Midfield. Midfield itu. Paulo Sergio. Paulo Sergio. Iya pasti karena Paulo Sergio itu. Dia pemain pinta. Pemain yang cari tempat kosong. Pinta. Baca situasi. Dia lihat kalau ada marki man to man. Dan dia selalu cari tempat untuk orang lain itu bisa manfaatkan. Jadi dia pemain yang bukan main di lapangan saja. Tapi pinta cari tempat yang lain. Paulo Sergio atau Zahran? Tapi Paulo Sergio. Paulo Sergio. Paulo Sergio. Paulo Sergio. Iya ya. Top dia. Kanan, kiri. Bagus sekali ya. Kecepatan. Baca permainan. Skill. Kamu. Boa Salusa waktu itu main sama saya. Dia top score liga ya. Iya. 2013. Top. Bisa tendang bagus. Ya lengkap lah. Ya lengkap. Dia tidak kalah untuk pemain Eropa. Menurut saya tidak. Cuma kesepatan saja. Iya. Karena disini bersaing dengan striker asing juga masih bisa top score. Dia lebih bagus dari banyak sekali ya. Apalagi dia makanya dia masuk tim saya ini. Sayap kiri. Sayap kiri. Saya akan. Aduh banyak sekali ya. Banyak. Banyak. Kalau sayap-sayap ini banyak sekali. Tapi saya akan pilih ini satu ini. Saya yakin kalian setuju juga. Siapa itu? Riko Semanjutnya. Riko Semanjutnya. Pemain top ini juga. Semanjutnya. Ya. Pintah. Ya. Tidak takut. Benar-benar. Ini. Ini kayaknya terbalik ya. Boas harusnya disini. Iya. Riko disini ya. Udah apa-apa. Mereka bisa. Mereka bisa. Mereka bisa. Bisa sih. Bisa. 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 Kalau kesulitan ya tuka aja. Tinggal tuka. Karena Boas bisa dua. Bisa di kanan. Karena waktu ada Kayame juga di Persipura waktu itu. Boas main di kanan. Tabul yang di kiri. Iya. Riko sangat cepat ya. Sangat cepat. Sangat. Tapi ada banyak pemain bagus. Ya di sayap Greg Nokolo. Greg ya. Bagus sekali. Beto juga bisa main di sayap kan ya. No no. Beto lebih. Ke finishing. Iya. Finishing Beto. Striker. Dia. Beto konser. Tapi ada banyak juga yang top ya. Kalau. Saya pikir kenapa Beto. Kenapa. Karena Beto dari dulu. Iya. Saya sudah ikut Beto. Sebelum saya datang. Beto sudah top score disini. Iya. Di Persipura dulu. Iya. Jadi saya tidak lihat momento saja. Kalau saya lihat momento saja. Ada banyak lebih bagus dari Beto. Tapi saya lihat itu. Panjang. Iya. Saya bicara. Pemain itu bagus. Kalau dia di Indonesia. Empat tahun. Iya. Empat tahun. Ke lima saya bilang. Ini memang bagus. Karena biasa. Apalagi strike. Datang disini. Oke. Tahun pertama bagus. Tahun kedua bagus. Tahun ketiga. Sudah lumayan. Kenapa? Karena di Indonesia ini tidak mudah. Kamu juga. Seperti saya back. Bisa sudah belajar. Iya. Trabajaya. Dan juga disini. Da banyak hal. Dan juga itu faktor. De luar lapang. De luar lapang. Makanya saya bilang. Kenapa Beto. Karena Beto itu. Dari. Bera pakali dia top score. Iya. Mungkin dua kali. Mas sampai sekarang. Umuran 42. Bisa citar kemarin. Se puluh gol. Jadi saya lihat itu. Semasa itu. Yang dia sudah dari dulu. Kalau pidi sekarang. Ada lebih bagus. David da Silva. Ada lebih bagus. Iya. Tapi sekarang. Dari dulu. Iya. Davi baru berapa tahun disini. Iya. Tapi pemain fantastik. Davi da Silva. Iya. Di saya pili. Yang lihat tim saya itu. Banhak yang dari dulu. Oh ya. Banhak itu ada. Apa? Hangka Hanza. Ada Ortizan Salusa. Ada Ismet. Lim Jongsik juga lama. Lim Jusik. Asi konsisten ya. Semua itu yang. Bukan sekarang. Sekarang ada banyak pemain bagus juga. Tapi kalau dilihat. Pesayangan itu. Yang dulu yang menurut saya. Lebih bagus. Loh ini bagaimana. Kalau Dutra melihat. Persipura 2009 ya. Oh iya. Beto. Ernest Jeremaya. Boa Salusa. Tiga-tiga di daftar top score. Sampai manajemen harus pemanggil tiga orang. Siapapun top score bonus dibagi tiga baru. Karena tiga-tiganya top score di liga. Iya. Biar mereka tetap kompak kan. Iya benar. Saya bicara itu. Apa dari. Ya. Saya sudah disini 13 tahun 14 tahun ya. Saya lihat. Saya bicara itu tim ini. Dari yang saya mulai. Datang ya. Datang sampai sekarang ya. Karena kalau saya bicara dulu. Back kiri ada contoh Aji Santoso. Saya lihat video. Ada Aji Depeng. Ada Pak Jackson. Iya. Luar biasa. Jadi saya bicara yang dalam. Yang dari datang. Sudah melihat langsung. Iya. Dan itu tidak mudah buat saya. Bilih itu. Karena banyak pemain yang lain itu. Wah. Aduh. Dutra kalau ada di Persipura 2009 tuh. Selesai. Hah? Selesai. Wah itu dari belakang sampai depan itu. Iya kan. Bawa sama B tuh strikernya. Gimana kira-kira. Wah itu Pak. Gimana. Itu siapa pun. Iya. Satu supersap. Satu supersap. Siapa ya? Siapa ya? Satu pemain yang suk. Bisa merupakan. Kalau saya sih disitu jajang muliana. Jajang. Karena bisa ditaruh. Benda. Masuk. Oh striker jajang masuk. Back jajang masuk. Bisa di semua. Ya jajang ya. Jajang. Bena. Bena ya. Bukti fungsi. Bukti fungsi. Ya. Bukti fungsi sekali dia. Satu pelatih. Pelatih. Wow. Yang pernah bekerja sama. Atau yang. Ada banyak. Diinginkan bekerja sama. Tapi belum kesampaian. Hmm. Kalau pelatih itu ya. Bisa. Wah. Banyak yang bagus disini. Yang saya. Saya pilih yang saya kerja ya. Oke. Ya bisa Jackson. 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 Tapi saya suka juga ya Coach Simon itu juga bagus. Tapi. Kalau pilih satu ya saya pilih Jackson. Jackson. Iya. Oke. Kaptennya siapa? Kapten dari semua ini. Kapten. Apakah OTV. Kapten itu. Tidak. Tidak. Saya kasih ke Bua Salosa. Bua Salosa. Atau Zarahan ya. Atau Zarahan atau Hengkahan saya. Bisa. Saya bilang mereka itu untuk main ini. Kointas. Kointas. Kointas itu. Karena dua-dua itu leader ya. Iya. Tapi. Otavio Dutra juga kan leader juga kan. Juga. Saya juga. Tapi. Oke lah. Saya bisa leader. Tapi. Tanpa. Tanpa itu. Raja tanpa mahkota. Oke. Saya biasa seperti itu. Leader seperti itu. Tapi berapa klub itu saya sudah pernah kaptennya. Digersik kaptennya. Kapten juga. Pesebaya juga. Bayangkara juga. Oh iya. Tapi saya. Kalau tidak. Tidak masalah buat saya. Karena saya tahu kepentingan saya. Untuk tim. Jadi. Menurut saya bukan ini. Apa bang itu yang akan bikin saya. Punya leadership ya. Karena banyak pemain juga. Kalau dia tidak. Tidak main sama. Wah tahu kalau dia. Ini sombong. Saya tidak. Saya tidak. Tidak punya ego seperti itu. Benar-benar. Iya. Oke. Itulah tadi. Ultimate team. Ultimate team dari Otavio Dutra. Selanjutnya kita masuk ke. SOSB. Sporti bertanya SSB. Kita sudah kasih tahu kepada netizen dan masyarakat Indonesia. Bahwa Dutra akan datang ke sini. Dan mereka menitipkan pertanyaan lewat media sosial mereka. Yang pertama dari Yusuf Bahtiar 15. Apa hal yang aneh menurut kamu pas pertama kali datang ke Indonesia? Nah. Apa yang pertama kali datang ya Rasa? Wah. Kok begini? Ada banyak ya. Tapi satu. Satu. Main hari seni. Main hari seni malam. Jadwal ya. Soal jadwal. Itu aneh ya. Jam sembilan malam. Pesebaya. IPL itu. Saya. Waduh main seni. Karena di Brazil gak ada main seni. Hari seni itu orang kerja. Orang kerja ya. Jadi saya pikir. Oke. Tapi. Tidak mungkin ada orang di stadion. Wah. Datang disana full bro. Saya tidak percaya itu. Borek mania memang luar biasa. Luar biasa. Di sini tidak peduli. Mau kapan pun. Maksud-maksudlah. Mereka lebih mementingkan nonton bola daripada kerja. Iya. Iya itu. Jadi saya. Wow. Itu satu hal yang saya. Sampai sekarang ingat. Masa. Hari seni bisa. Karena di Brazil main biasa. Hari Rabu. Ada. Hari Jumat. Sabtu. Minggu. Itu saja. Ini orang fokus kerja ya. Iya. Iya juga. Selanjutnya dari Polis Pogis. Gimana perasanya pas penalti Osasaha gak masuk waktu lawan Malaysia. Karena penalti itu berawal dari inisiasi Dutra. Buat manuver ke depan. Sebelum mengasih tropas ke Februari yang akhirnya dilanggar ke perlawan. Pas Osas tidak masuk. Itu satu hal lucu. Karena itu satu minggu lalu. Saya latihan sama Osas. Di lapangan di Tangeran. Saya bicara itu sama dia. Karena waktu itu. Ya saya. Build up dari belakan. Ya bisa dribbling dua atau tiga pemain. Kasih bola ke Februari. Dan ada penalti. Pas Osasaha baru masuk. Masih belum. Masih segar ya. Masih belum panas. Jadi teman-teman bilang. Dutra kamu yang tendang. Kamu yang tendang. Karena semua tahu saya bisa tendang. Jadi saya ke bola. Datang dekat bola Osas bilang. Dutra bisa saya tendang. Saya bilang. Kamu oke? Saya bilang oke. Saya bilang oke. Silahkan. Karena dia striker ya. Ya jadi dia. Eksekusi ya. Dia tidak cetak gol itu ya. Saya berdoa untuk dia cetak. Tapi tidak. Tapi kemarin itu. Saya bicara sama dia itu. Dia bilang. Wah seharusnya saya tidak ambil ya. Karena saya baru masuk. Saya bilang. Tidak masalah lah. Harus coba. Saya mungkin bisa tendang. Bisa salah juga. Kita gak tahu ya. Tapi saat itu ya. Sayang bola tidak masuk ya. Oke ini dari Whatsappnya Sobat Sporti. Pertanyaan. Di usia sekarang yang tidak lagi muda. Dan di penghujung karir. Apakah sudah memikirkan gantung sepatu. Dan melanjutkan di dunia kepelatihan. Atau masih ingin berkarir sebagai pemain profesional. Dutra pengen lanjut main. Atau sudah memikirkan jadi pelatih? Tidak. Tidak. Saya masih pengen main. Karena saya lihat saya masih bagus. Dalam kondisi fisik. Kemarin saya main di Madura itu. Saya satu pemain. Yang punya apa namanya. Itu di Vio Domex. Vio Domex itu yang paling tinggi ya. Jadi saya masih. Ya saya pemain profesional ya. Saya latihan ya. Kalau tidak ada latihan. Saya jaga makan semua. Saya yakin saya masih bisa. Ini 2-3 tahun masih kuat. Tapi. Saya juga sudah. Ya mau apa. Sudah memikirkan 5 tahun ke depan ya. Saya sudah pikir ke depan juga. Lalu itu saya sudah ikut kursus. Kursus ya. Ambil lisensi C. Mau ikut B juga. Karena kita tidak mungkin main sampai. Ya. Kecuali itu pemain dari Jepang itu yang main. Kasu. Kasu. Tapi saya tidak mau seperti kasu. Ya paling tidak seperti Buffon lah. 45 tahun juga. Oke. Ya kita bisa lihat ini. Tapi kamu dalam kondisi yang bagus ya. Ya. Kalau kamu dalam kondisi yang tidak bagus ya. Lebih bagus kamu. Kamu. Istirahat ya. Ya. Istirahat cari ya. Kerja yang lain ya. Ya seperti saya. Ini persiapan juga untuk. Ikut kursus. Dan. Ya. Saya gak tahu ya. Semua itu saya kasih. Ke Tuhan dia yang tahu yang terbaik buat saya. Tapi saya akan dapat lisensi. Supaya nanti saya bisa menjadi pelatih. Atau. Atau apa. Direktur. Atau. Gak tahu saya. Tapi yang penting saya punya. Kalau nanti. Oh kamu. Ya ada ini. Ya. Karena saya juga sudah lama di Indonesia ini. Saya pikir nanti kesepatan akan datang. Ya. Dan. Tapi untuk musim depan akan masih main ya. Masih main. Dan di Persipura. Tipis-tipis. Kenapa? Kenapa tidak ya. Warga Jayapura tipis-tipis bocoran. Bocoran. Saya sangat senang disana juga. Persipura orang luar biasa disana. Semua baik-baik. Dan sekarang. Saya tidak tahu. Masih belum tahu ya. Masa depan saya kemana. Saya yakin dalam berapa. Berapa hari ke depan itu. Saya sudah. Sudah memutuskan. Sudah memutuskan ini. Ya ya. Dan sekarang kan istri sudah bisa ikut ya. Karena anak sudah besar kan. Sudah tidak perlu sekolah kayak dulu lagi. Iya. Bena-bena. Jadi lebih tidak perlu Sabtu berangkat di Surabaya. Sedihin Bali. Tidak perlu begitu. Oke. Dari Rian Ardiansyah. Masih dari Whatsapp Group Sobat Sporti. Hal apa yang menurut Dutra perlu ditingkatkan di sepak bola Indonesia? Dan siapa pemain Indonesia menurut Dutra punya leadership paling kuat? Yang perlu ditingkatkan deh. Ya, organisasi sepak bola ya. Federasi. Federasi. Menurut saya itu mereka bisa lebih. Ya. Ya, bisa lebih. Dalam semua. Karena sepak bola itu bukan cuma main saja. Itu harus dari bawah. Dari yang usia yang muda. Ya. Para mereka naik, naik, naik. Sampai tim senior itu ada banyak yang kamu harus belajar dari sana. Ya, disayalir hati ni banyak klub di Indonesia juga. Ya, tau, kenapa. Kanati da da competisi. Watau apa. Boat merek. Say, lihat itu. Susah. Untuk li. Chari pemain bagus. Ya, seperti contoh, sekarang. Marcelino. Itu satu pemain bagus. Ya, disayalir hati. Kalau di Indonesia itu punya kompetisi. Ada semua infrastruktur itu. Bisa. Dapat banyak pemain bagus. Yang main di luar negeri. Main di Europa. Bisa. Disini punya banyak talent juga. Tetapi. Harus punya ini semua dari belakan. Oke. Ya, karena itu. Makanya banyak klub di Indonesia ini beli banyak pemain. Karena tidak ada. Tidak ada. Competisi. Tidak ada lapangan. Lihat disini di Indonesia. Berapa klub punya lapangan sendiri. Sedikit. Sedikit. Jadi harus menurut saya itu berubah. Karena di Brazil itu. Saya bawa contoh dari Brazil. Karena Brazil itu yang juara lima kali ya. Disana itu klub Liga Empat. Punya lapangan sendiri. Punya. Apa. Tempat latihan dua atau tiga. Punya semua. Segenerasi bawah punya lapangan sendiri. Jadi dari Liga paling bawah itu. Sudah. Sudah tahu lah. Contoh. Liga belum selesai. Mereka sudah tahu. Tahun depan kapan mulai. Ya kapan selesai. Oh iya. Jadwal. Disini jadwal ini kita gak tahu. Oh tidak tahu. Kadang-kadang sudah tahu pun berubah. Makanya. Makanya kita tidak tahu yang jelas bilang. Oh hari A tapi belum tentu juga. Makanya podcast ini lebih bagus daripada jadwal federasi. Karena sudah pasti kita syuting tayang Senin, tayang Kamis. Lihat ini teman dari Liga 2 kemarin. Sampai sekarang mereka belum dapat kerja. Banyak pemain nanti gak mungkin mau main lagi. Dan disitu saya yakin banyak pemain muda yang punya pontesi. Tapi mereka frustrasi. Takut nanti. Karena kerja sekarang nanti. Takut tinggalin kerja. Nanti main bola. Liga stop lagi. Jadwal di Indonesia 14 tahun. Jadwal di Indonesia 14 tahun. Jadwal di Stop Liga mungkin 3 kali kalau gak salah. Jadi itu. Menurut saya itu saja yang sekalir. Karena talenta ada di sini banyak sekalir. Tetapi banyak orang tua gak mau juga. Bata pakaian bola. Liga stop. Nanti ada ini ada itu. Susah. Jadi menurut saya infrastruktur itu yang nombor satu. Organizasi itu semua harus jelas sebelumnya itu. Supaya kamu tahu. Laku kapa. Kamu juga. Oh saya ke klub A. Kamu. Oke saya bisa beli ini. Karena saya tahu liga sampai gini. Tapi kalau. Di sini susah. Kamu beli sesuatu. Nanti liga stop. Gimana? Betul? Iya. Iya. Benar. Semuanya dari atas dulu baru rapikan bawa-bawa ya. Iya. Gapain lagi. Leadership. Ini pemain paling punya leadership. Di Indonesia. Paling kuat lah leadershipnya. Leadership itu. Yang saya. Yang saya main itu. Bagus leader ya. Wow. Ya mungkin itu. Andri Tani. Andri Tani ya. Iya. Andri Tani bagus leader. Dari commanding dari belakang ya. Iya. Dari belakang. Iya. Dan juga organisasi bagus. Keeper kalau punya captain tuh. Enak udah. Iya. Jadi dia udah lihat kan dari belakang. Mana yang salah posisi. Lebih mudah ya. Lebih mudah sebenarnya. Apalagi untuk pertahanan kan enak. Iya. Oke. Dutra terima kasih banyak. Sudah datang ke sini. Semoga sehat. Semoga bahagia. Selalu. Ya apapun. Mau jadi pelatih. Mau jadi pemain. yang penting bahagia dah. Iya bener. Kita ada hadiah. Oleh-oleh ya. Otavio Dutra. Ini adalah speedol. Nah. Aduh. Apa jembat ada. Nomor lima. Warga negara Indonesia. Otavio Dutra. 100 ketenangan. Wow. Centang biru. Verifikasi. Set up play. Iya. Soon. Menjadi pelatih coach. Bener. 1983. Fortaleza. Bener sekali ini. Pertama kali. Juara bersama. Persebaya. Persebaya. Dan top. Ball playing defender. Wow. Terima kasih banyak. Silahkan ditandatangani. Silahkan. Otavio ditandatangani. Nanti kita pajang di sini. Top. Top. Mana ini yang bisa. Bebas. Silahkan. Dimana saja. Dutra. Yes. Oke. Makasih banyak itu luar biasa. Tapi beda ya. Dutra itu kalau di lapangan. Walaupun memang mainnya. Pake kepala ya. Tapi mukanya tuh masih keliatan sangar sebagai back. Tapi kalau ya. Ketemu begini. Santa. Ini beda banget. Sangar keliatan nih. Sangar tegang. Terjang lawan ini. Ini sudah fokus ya. Sudah fokus. Beda ya. Sudah fokus. Ya dari hotel. Sudah mulai. Fokus ya. Sudah mulai pikir. Gimana. Nanti permainan seperti apa. Bola pertama. Saya harus lakukan apa. Iya. Tapi kalau lagi main begini. Santai. Pasti. 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 Ini temen-temen yang enjoy kalau party. Diajak aja. Pulang sini. Kan anda suka party. Aku bisa-bisanya. Lu tahu orang yang enjoy party. Beda memang master of party. Apa? Oke. Dutra sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Baik yang di Brazil. Maupun yang di Indonesia. Semoga nyaman. Tinggal di Indonesia. Iya. Dan sudah menjadi warga Indonesia. Hak kita sama semua sekarang. Iya betul. Kewajiban kita juga sama sekarang. Sudah bukan bule lagi ya. Iya beneran. Orang Indonesia. Oke. Saya yang terima kasih banyak ya. Untuk Spot 77. Luah biasa ini. Kalian sangat. Ya saya happy disini. Karena kalian happy juga. Iya. Jadi saya terima kasih banyak. Dan saya selalu siap untuk kalian. Dan ya semoga kalian selalu sukses. Amin amin. Tambah sukses terus. Amin. Tambah kesehatan juga. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah juga. Saya berdua supaya kalian selalu sehat juga. Dan sukses juga. Oke. Siap. Nah itu teman-teman. Sobat sporty itu. Dan jangan lupa salam buat Luci. Oke. Beri Sian Landro. Kalau Luci main ke Indonesia. Kabarin kita ya. Siap. Oke. Kita angkut ya. Betul angkut. Belan yang elegan itu. Elegan itu. Amaral juga kalau lagi datang. Kita angkut. Oke. Terima kasih banyak kalau begitu. Saya mematalkan diri pamit. Saya Ripan Pradipita pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk the one and only. What the feel to try. Thank you.